Semakin kita ke depan sini, kita akan bisa farming pohon yang besar-besar ini ya guys. Halo para gamers, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, dimudahkan riskinya, dimudahkan segala urusannya. Kali ini gue mau bahas gameplay Undown bersama para publik yang saat ini sudah rilis dan gue coba jelaskan secara singkat. Tanpa berlama lagi, kita langsung masuk ke intronya. Halo para gamers, balik lagi di Dunia Undown. Kali ini gue mau ngasih tau spot farming batu dan kayu yang melimpah ya guys. Ya, disini gue udah di tempat spot yang pertama. Disini kalian lihat di map kecil gue ini banyak sekali batu ya guys. Ya, disini adalah titik lokasi pertama farming batu, yaitu di dekat penjara Mojave ya. Lebih tepatnya di samping kanan dari penjara Mojave. Ya, jadi disini kita langsung aja menuju ke spot farming batu dan kayu yang selanjutnya. Disini akan gue skip ya guys. Ya, sekarang kita udah di spot yang selanjutnya untuk farming batu ya guys. Ya, disini kalian lihat di map kecil ini banyak sekali batu ya. Kita semakin kesini akan semakin banyak batu. Cuman disini itu kalian harus hati-hati ada cacing besar seperti ini guys. Yang bisa masuk ke dalam tanah terus tiba-tiba muncul di depan kalian ya guys. Ini gua dan juga ada kalajengkingnya ya. Disini batunya seperti ini atau apa namanya Stunite ya. Emang tapi kalian harus extra hati-hati dengan cacing besar dan kalajengking itu ya. Disini banyak sekali batunya ya guys ya. Dan lokasinya itu tidak jauh dari spot yang pertama samping penjara Mojave ini ya. Disini banyak sekali batu ya guys. Kita lanjut ke spot selanjutnya. Kita langsung saja ke area sini. Area sini disini masih banyak batu juga ya guys. Cuman sayangnya disini banyak sekali penunggunya ya guys. Nah pokoknya sekitaran area dari sini sampai sini terus ke dalam sang vale ini itu kebanyakan batu ya guys. Cuman hati-hati disini ada penjaga cacing besar yang seperti tadi ya. Tuh dia masih ngikutin kita guys. Iya ini area wilayah dia ya. Dan banyak zombie-zombie juga disini. Sepanjang jalur inilah dari sini sampai sini itu batu semua. Ya kita lanjut ke spot selanjutnya ya. Jadi sekarang kita udah di spot farming yang selanjutnya. Yang terdapat batu dan kayu yang melimpah. Itu kalian lihat disini guys. Banyak sekali batunya dan juga semakin kita kedepan sini. Kita akan bisa farming pohon yang besar-besar ini guys. Agak unik ya. Daunnya oranye kemerah-merahan. Ini bisa kita farming nantinya ya. Ketika sudah level 70 ya guys. Ini bisa kita farming. Nah disini banyak sekali ya pohon-pohon besar seperti ini ya guys ya. Kita terus berjalan. Disini juga batu. Dan juga tidak ada penunggunya guys. Enaknya farming disini. Tidak ada zombie. Tidak ada cacing besar seperti tadi. Tidak ada kalajengking ya guys. Kita disini bisa free farming. Dan ada sedikit farming daging juga ya. Seperti burung unta ini. Dan juga ada sedikit linen ya. Tapi disini hanya fokus untuk farming kayu dan batu. Batu ini sangat pelimpah sekali guys. Nah sepanjang mata memandang ini farmingan kayu dan batu. Kalian lihat map ini ya. Ini base spotnya guys ya. Tidak ada zombie. Tidak ada penjaga apapun disini ya. Nah kita coba keliling lagi disini. Disini juga masih banyak pohon-pohonnya kayu semua. Di map kayu semua ya. Kayu semua. Pokoknya disini base spot kayu dan batu. Tidak diganggu. Dan ini ada tenda gini ya guys ya. Lokasinya itu ada disini guys ya. Rokasinya itu ada di jalan lorong sepanjang sini ya. Ini dari sini sampai sini ya. Sampai batas gue sini. Dan disini juga masih ada sedikit sisa-sisaan. Tapi fokusnya ini paling banyak area-area sini ya. Jadi kalau misalkan kalian tadi dari Monjave ke sini farming batu. Disini kan Sang Valley ini banyak batu juga ya. Cuma banyak penunggu. Kalian kesini aja guys ya. Disini tempat paling enak. Batu dan kayu melipah. Tidak ada penunggunya. Oke kita lanjut ke spot farming yang selanjutnya ya guys. Kita udah sampai di spot farming batu atau kayu yang selanjutnya ya guys. Nah disini kalian lihat disini juga banyak sekali kayu ya guys. Walaupun memang batunya sedikit. Tapi ini bisa untuk pilihan. Ketika kita berfarming. Karena disini juga ada sedikit linen. Dan lokasinya ini ada disini ya guys ya. Ini lebih tepatnya di dekat menara sinyal ventar ini guys. Dan di depan kita ini ada danau. Dan tentunya disini juga tempat yang asik untuk farming ya guys. Karena disini apa namanya sangat melimpah kayunya ya guys ya. Ya untuk kayu itu juga banyak juga di pinggiran danau ini guys. Karena memang tempatnya ya habitatnya itu deket-deket dengan air. Dan juga gue akan menunjukkan spot kayu terakhir untuk di map golden desert ini. Yang untuk enak di farming tanpa ada halangan zombie atau binatang apapun ya. Kita langsung aja menuju ke lokasinya. Ya kita udah sampai di spot farming kayu yang melimpah ya guys. Disini lebih tepatnya berada di depan gedung MN01 ya guys. Ya kalau yang lihat video gue sebelumnya itu. Kalian pasti tau lokasi ini ya guys ya. Disini juga surganya linen atau surganya daun golden flags ya. Ini adalah paling banyak spot kayu dan juga linen di map golden desert ini ya. Kalian bisa melihatnya di map. Ini ada di depan MN01 MN01 ini ya guys ya gedung disini ya. Ini di depannya ini melimpah linen dan juga kayu ya guys. Kalian fokus ke map kecil ini guys ya. Sepanjang perjalanan ini kalian hanya akan melihat linen dan juga kayu ya. Jadi kalian bisa bebas farming disini. Tidak ada zombie juga disini ya guys ya. Kalau untuk kayu masih terdapat juga di dalam MN01 ini. Kalau yang belum tau apa itu MN01. Jadi sebelumnya gue explore ini. Dan karena disini gak ada fast travelnya ya. Kayak gini kan ada tulisannya ya jalur emas. Disini karena gak ada fast travelnya. Jadi gue namain aja ini lokasi spotnya MN01. MN01 MN01 ini gue ambil dari tulisan ini guys ya. Ini MN01 ya gedung ini ya. Cuman kalau kalian dimasuk kesini nih hati-hati banyak penjaga kayak gini guys ya. Penjaganya tentara gitu ya bukan zombie ya. Kalian fokus disini di map juga masih banyak sekali kayunya ya. Kalau dalam MN01 ini hanya kayu aja. Tidak ada linendon kita akan ditembakin guys ketika kita memasuki wilayah mereka ya. Ini harus hati-hati aja dan mendingan farmingnya di luar aja guys ya. Di luar juga udah banyak kok disini ya. Yang selanjutnya itu ini yang paling terakhir ya. Ini kan sudah melimpah ya. Kalau memang disini kalian kurang nyaman gitu. Karena tidak melihat suasana air. Yuk kita ke spot yang terakhir. Untuk farming kayu atau farming batu. Ya kita sekarang udah sampai di spot yang terakhir. Disini jika kalian ingin mau yang sejuk-sejuk ya. Melihat danau sambil farming kayu. Dan juga bisa sepaket dengan farming ikan atau hewan. Atau linen bisa kesini ya guys ya. Disini memang tidak terlalu melimpah kayunya ya. Tapi kalian bisa sekaligus plus-plus farming hewan ya. Dapat daging. Dan diseberang sana juga masih ada banyak kayu ya. Disini lokasinya tidak jauh dari gedung MN01 ini guys ya. Di danau ini. Kalian puterin aja disini. Itu semua banyak juga kayu. Dan untuk spot kayu dan batu juga bisa kalian temukan disini ya guys. Pasti kalian lihat nanti disini ya. Walaupun tidak semelimpah di lorong sini guys ya. Lorong sini ya. Nah disini nih. Jadi memang kalau untuk spot farming batu dan kayu. Yang sangat melimpah dan sangat gue rekomendasikan. Karena tidak ada zombie. Tidak ada hewan apapun yang mengganggu itu adalah disini guys ya. Apa ya ini kita sebut aja ya. Lorong gitu ya. Lorong karena tidak ada fast travelnya. Tapi disini memang ada hanya ada satu ya. Kemah ya. Tempat kemah gitu tadi ya. Jadi bisa kita sebut ini. Lorong atau kemah aja gitu kali ya. Ya pokoknya ini the best, best, best kayu dan batu. Oke terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.